Selamat siang Ibu Selamat siang Andor Selamat malam saya Reza, saya bekerja di klinik ini Bagaimana siang ini, dengan Ibu siapa? Ibu Ani Ibu Ani ya Bagaimana Ibu Ani? Ada yang bisa saya bantu? ah gini dok, saudara saya itu ada yang tiba kemaren itu di diagnosis pangker payudara iya kan itu saudara kandung, katanya pak saya nah itu saya khawatir dok, kan katanya saudara itu bisa kena juga, ada kekdianan nah saya khawatir saya juga kena, terus kira-kira ada juga cara buat kita biar tau gitu kita ada pangker payudara jadi ibu Ani kita tau ya, mereka ada pemeriksaan untuk payudara iya dok ibu Ani sayangnya berapa kalau boleh? sayangnya 24 dok 24 tahun ya oke jadi ibu Ani, nanti saya jelaskan dulu aja, ibu Ani kan laksin aktif muda iya kan sebenarnya, nanti yang kita bahas biasanya laksin aktif muda itu menekan saya ini melakukannya jadi mungkin sebenarnya yang saya sarankan adalah pengurusan payudara sendiri dimana pengurusan ini, ibu lakukan sendiri, pengurusan muda yang bisa dilakukan setiap bulan jadi gak perlu laksin aktif cuma saya jelaskan dulu aja, ibu, pengurusan sadari ini ada positifnya, ada negatifnya positifnya yang mungkin seperti ibu tau tadi, gampang ya, negatif datang, terus kemudian urah, gak bayar apa-apa dan maka yang ibu Ani lakukan itu udah tepat, ketika pengurusan payudara diteksi secara lebih awal, nanti tertentunya juga prokursinya lebih bagus maka ramahan hasilnya, hasilnya lebih baik tapi itu ada negatifnya juga, nah disini negatifnya itu lebih ke perasaan cemas ibu seperti ibu tau kan, ini ibu merita sendiri, nah nanti kalau misalnya ada temuan-temuan, jangan langsung berpikiran macam-macam udah pokoknya, nanti prosedurnya seperti apa yang saya jelaskan, pokoknya jangan langsung lakukan pengurusan yang mungkin malah berisiko jadi pokoknya asasannya itu, ini lebih baik dilakukan, bergurus, kalau ibu udah punya inisiatif, tapi jangan terselalu kebawa pikiran nah asal akan saya jelaskan, ini berarti tentang sadarinya, nah ini ya disini, banyak perempuan yang diperlukan di skamer payudara nah caranya, untuk usia ibu yang masih 24 tahun, bisa sadari ini, dan setiap 1 tahun sekali melakukan USG atau pengurusan ke dokter, jadi payudaranya diperlukan ke dokter tapi setelah ibu di asas 40 tahun, disana kan ibu melakukan mammogram mammogram itu seperti ronsen book, tapi khusus pada payudara sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya ibu tentang faktor risiko, faktor risikonya jadi secara umum ada 2, yang tidak bisa dikontrol sama yang bisa dikontrol yang tidak bisa dikontrol adalah usia, seperti yang tadi saya sebutkan ya kalau misalnya udah tua kan yang main usia kan ga bisa dihentiin atau misalnya punya riwayat atau riwayat pengobatan radiasi kalau misalnya ibu sebelumnya yang pernah mengalami kanker payudara biasanya nanti di payudara yang satunya juga bisa mengalami atau seperti kas ibu, saudara, eksporasi yang bisa mereka menurut ibu, itu ada yang mengalami rumahnya ini hubungannya sama gen, pas kalau kasinya kulit putih dia biasanya risikonya lebih tinggi nah benar-benar ini yang penting juga ibu kalau misalnya ibu dalam situasi yang lebih awal atau nanti menolkosnya lebih akhir, itu sesuanya juga meningkat nah ini yang tidak bisa dikontrol jadi ibu dilihat, tidak tahu mana yang mungkin ada supaya nanti pengusaha yang dilakukan tapi yang berikutnya yang bisa kita kontrol ibu yaitu alkohol, lebih dari 11 alkohol tiap hari itu meningkatkan risiko kanker terus kalau misalnya ibu beratnya lebih berdasarkan BNI ya BNI Mas Indeks dan terutama peningkatannya ini setelah menolk paus itu juga harusnya meningkat lalu tidak aktif secara fisik jadi mungkin ya pokok-pokok ada ibu cuma karena ada juga yang kerjaannya kurang geraknya jadi ini penting menjaga berat sama melakukan aktivitas fisik lalu alkohol juga kalau misalnya ibu minum mungkin? oh enggak berarti bagus ya kalau misalnya gak minum itu lebih baik lagi tapi ketika minum lebih baik di batasnya 11 per hari nah ini temuan-temuan kalau misalnya yang bisa didapatkan yang abnormal dari sadari tapi sebelumnya kita akan lihat ke sini dulu ibu ibu saya ajarkan belajar tentang mausannya jadi baru kita lihat ke sebelumnya jadi saran tentang waktunya ibu jadi kalau misalnya dari segi waktu itu benar-benar baik melakuin ibu ya 7 sampai 10 hari setelah menstruasi jadi misalnya ibu menstruasi tanggal 1 kira-kira tanggal misalnya menstruasi ya berakhir tanggal 1 ya ibu ya seminggu atau 10 hari setelah tanggal 1 itu bisa diperiksa nah penulis saya sendiri bisa dilakukan sambil berdiri atau sambil tiduran kalau sambil berdiri saya sekarang tadi di kamar mandi pakai sambun jadi supaya benar supaya benar supaya benar-benarnya kalau gak sambil tiduran ibu terus nanti ada bantalan di bagian punggung yang berumur di sana tangannya sendiri misalnya ibu mau merisah payudara yang sebelah kanan ibu nanti pada kanan kiri sebenarnya kanan-kanannya lihat main ke atas gitu jadi tangan kiri untuk payudara kanan kanan-kanan untuk payudara kiri nah misalnya pola-polanya secara umum ada 3 bu nanti mereka semua sebenarnya gak terlalu jauh beda tapi yang saya sarankan pakai yang vertikal seperti ini karena dia terlalu lebih peliti ya bu dan lebih mudah nanti ngikutinnya nah konsepnya ini misalnya ibu sekarang kan misalnya sekarang misalnya ibu mau ngelakkan punggung sampai dari kanan ya yaitu pakai kanan-kiri mulai dari bagian yang luar ibu ke arah dekat ke tiap mulai dari atas terus kemudian turun ke bawah kemudian naik kemudian naik turun nah sarangan saya ajarkan cara memegangnya nah secara umum megangnya itu melingkar gitu ya bu terus ada 3 level penekanan jadi awalnya yang ringan aja coba merasakan bahwa kulit itu apa kemudian agak menengah rasakan deket-deket dagingnya kemudian dalam rasakan deket tulangnya jadi dilakukan melingkar gitu terus kemudian turun satu jari ke bawah turun satu jari ke bawah terus begitu sampai selesai di bagian sini nah kalau misalnya udah kemudian ibu bisa bergeser ke payudara yang satunya gitu ya sama kalau misalnya sarangan payudara yang kiri berarti pakai tangan kanan nah kemudian dilakukan dari arah luar naik turun naik turun sampai ke bagian yang perah ini tadi yang ini posisi udah caranya udah sekarang ini temuan-temuannya ya ibu ini beberapa temuan aja sekilas jadi misalnya ibu melihat ada apa tonjolan benjolan atau misalnya tubuh darahnya tanpa melebar atau misalnya lengan ibu itu pembesar ini yang mungkin-mungkin dikembali tapi yang saya kira kan ibu lebih mengenal kalibatnya sendiri kan jadi ketika ada perubahan ibu bisa langsung tahu kemudian yang penting juga ini kan lebih ke tambahan yang penting yang seperti saya sebutkan tadi tetap rutin perkesan ke dokter nah kalau misalnya ibu mau tambah ini setiap tahun bisa melakukan USG tapi setelah di atas 40 tahun ambil mammogram ketika muda kurang disarankan jadi ini mungkin ibu bisa nyoba dulu ini yang sebelah mana ini misalnya kayu berah kan ibu oh iya ini pakai tangan kiri ya ini ya dok iya iya nggak ada sama jangan pakai ujungnya ibu pakai bentangan ini bentangan sakit mungkin bisa dipegang sendiri oh iya di luar di luar di luar di luar di luar di luar terus turun ya dok ya oke betul jadi kira-kira kayak gitu ibu mungkin ada pertanyaan dulu enggak dok sudah cukup jelas sudah cukup ya yang penting itu bu sekali lagi saya bahkan kalau misalnya menemukan yang tidak normal saya langsung panik makanya langsung minta terserah doktor ibu aja misalnya ada beberapa pemeriksaan itu yang mungkin membahayakan makanya jangan panik kalau misalnya ibu melakukan dengan baik kalau itu semoga itu semoga makasih dok makasih dok makasih dok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih